Anda menyaksikan News Update, saya Yasi Syarif. Pemirsa Kapal Rumah Sakit Apung, Dr. Sher yang dikelola oleh Dr. Lee Darmawan dihantam badai di perairan Ternate, Maluku Utara. Akibatnya kapal mengalami kebocoran dan mesin mati sehingga terombang ambing. Kapal Dr. Sher itu sedang berlayar menuju Ternate setelah melakukan misi kemanusiaan melakukan pengobatan gratis di salah satu pulau di Ternate. Namun beberapa jam meninggalkan pulau, kapal dihantam badai disertai gelombang tinggi hingga menyebabkan kebocoran dan mesin kapal mati. Sebanyak 18 kru sempat dievakuasi oleh kapal barang berkebangsaan Tiongkok. Sebelumnya akhir dipindahkan ke kapal milik Basar Nasternate. Dari 18 kru itu, 9 di antaranya adalah dokter, bagian apotik, penyuluhan, operator bedah, dan publikasi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.